bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh ah tadaaa oke selamat datang kembali my competition is here bagi ini the best channel ever guys kalau gini sudah malam seperti biasa kalau kita malam ngapain bagikan makanan di sini kita mau bagi-bagiin jadi gini kita tuh mau mencurup tegu mencong-mencong yang dipilih jalan apakah bulan kuasa ini mereka itu ada atau enggak soalnya kita tuh mau membagikan batu-batu batu-batu ya guys nanti ngeliat aja videonya pas kita masuk-masukin batu, sampah-sampah jadi ada kembungan sekartas kayaknya cukup ngasih kotak kayaknya kayaknya bener dari baik 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 iya oke guys jadi kita lagi ngisi dulu ini apa kardusnya pakai sampah bang ngapain bang udah kalsiannya langsung udah kalsiannya langsung mana kalsiannya iu kalsiannya mana kek mana kalsiannya dijer dijerok dijerok mana di tukang kita kita mau ke tempatnya dulu jalan-jalan dijerok kita lihat nanti apakah ada jadi jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini ya kalian bakal lihat keseruan di dirumah aja kalian dirumah aja biar kita yang kerja oke jadi kita langsung aja oke kita mau kasih makanan ke dekat oke sudah di kircon di sini di sini dulu bagi-bagi kak iya enggak disitu aja ini hai saya ngomong dulu tuh gimana tarikan hari ini masih sepi masih sepi di sampai di foto dulu makasih juga ngomong iya bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh buat temen-temennya jangan lupa subscribe maka channelnya channelnya atalilintar oke iya udah kasih ayo kok kayaknya itu banget gitu gitu buka dulu itu buka dulu temen-temen kardus kardusnya udah goyang-goyang kardusnya udah goyang-goyang ngoblok di depan guys ada lagi di depan 3-3 lagi kardusnya ada 3 kita sedia jadi satu-satu biar banyak videonya sampai oke guys kita mau nih diterima ya itu tuh ini ini terima kasih iya 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 makasih kak iya iya mas kardusnya itu juga banyak karunya heheheheh ngobrol, aing jadi karunya ada air chee jadi kita mau bagi cogitu bocil ini hidungi bagi-bagi weh namanya tinggal hiji tadi apa itu bak indomie yang sahur dimas oke itu lagi dibuka guys buka-buka dulu ya kasihannya ada juga cuma mau gimana lagi ya itu kan salah sendiri orang ini kan lagi buat puasa masa dia kaum Sodom itu nggak boleh ya jaman Nabi zaman Rasul gaum Sodom itu dinasakan maka bayang ata banci respon banci pas saat membuka tutup itu kardus dari Indomie Hai gimana responnya eh capung eh capung m&m capung m biru teks video saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu tapi Bok biar saya punya ibu setelah saya minta maaf ke semuanya khususnya ke korban dari perlakuan mungkin perlakuan yang enak dari perdiarsa sama temen-temannya saya minta maaf sebesarnya bukan maksudnya bukan maksud mereka mungkin berlebihan kembang mereka ngatuhnya pembelajaran buat mereka juga kalau menurutku sih daripada nanti ada video-video lagi yang seperti itu renceng-renceng aja itu lagi 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 banyak dos karena sampai selama ini banyak bukan video-video sejenisnya nggak pernah mendapatkan hukuman yang benar masih sebenarnya hukum gitu jadinya akan mengulang-mengulang lagi enggak ada efek jeranya jadi menurut aku harus ada hukumannya biar ada efek jeranya meskipun orang enggak sembarangan Iya minta maaf harus memang harus tapi hukum tetap berjalan katanya begitu istilahnya begitu bagusnya sih begitu biar iya biar ada efek jeranya dan enggak ada yang mengulang enggak seenak atau meremehkan gitu loh baik agama kan bukan banyak tuh yang meremehkan tentang agama betul-betul meremehkan orang lain gitu kan apalagi di saat kita yang pandemi Corona ini kan orang sensitif loh tentang yang namanya bukan itu tuh maksudnya tuh kayak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu kan sensitif tuh susah apalagi lagi sekarang kan dikasih sembako orang seneng banget apalagi di musim-musim berat kan ternyata dibuka sampai itu orang tuh pasti yumpah macam-macam iya dengan alasan nggak boleh marah katanya bulan ramadana harusnya kan dia berpikir juga dalam bulan ramadana juga nggak boleh ngerjain orang gitu kan itu malah dia minta maaf tuh boong-ngap sampai ibunya kayaknya dia nggak ada ini nggak ada rasa bersalah nggak ada rasa penyesalan tuh ya harus ya meskipun non muslim mungkin ya ya tapi tetep jangan juga meskipun yang dikasih itu kan mohon maaf nih banci katanya gitu mereka kan juga mereka juga cari duit kan kalau dikasih kalau dikasih bantuan gitu senangnya luar biasa tapi ternyata isinya sampah walaupun saya dalam hal itu tidak menyentuhi adanya banci ya karena memang mereka bertentangan dengan agama ya yang apa video tiktok mempermainkan sholatuh itu kan ada baru lagi tuh video tiktok yang permainan nanti besok kita bahas deh lagi sama ada lagu apa tiktok yang terbaru tentang yang lagu Aisyah yang di di pelintir-pelintir jadi apa ya di nggak bagus gitu oke sampai disini dulu hari ini ada bye-bye maksudnya tetap menghormati kita tetap harus menghormati sebagai sesama manusia